Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Oke selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu Yaitu peserta didik mampu mengelola informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa Yaitu diantaranya adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris Sampai dengan abad ke-20 serta menyajikannya di dalam bentuk cerita Oke masih ada kaitannya dengan bab minggu lalu yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa-bangsa Eropa atau kolonialisme Kalau minggu lalu Bapak telah menjelaskan beberapa perlawanan di daerah di Indonesia Minggu ini kita melanjutkannya di bagian pertama adalah perlawanan etnik Tionghoa Kemudian yang dilatar belakangi oleh VOC berencana memindahkan etnik Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka Kemudian hal tersebut terjadi pada 9 Oktober 1740 yang menyebabkan warga Tionghoa Batavia mengungsi menuju ke kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang Para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga-warga Tionghoa di kota-kota tersebut Itu adalah perlawanan etnik Tionghoa yang dilatar belakangi oleh pemindahan posisi etnik Tionghoa yang awalnya itu di Batavia kemudian dipindahkan Sri Lanka Kemudian warga Tionghoa Batavia mengungsi ke kota-kota di pantai utara yang tadi telah bapak sebutkan yaitu Rembang, Pati, dan Semarang Sampai kemudian setelah mereka diasingkan, mereka para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut Kemudian terjadilah perlawanan etnik Tionghoa Selanjutnya adalah perlawanan Patimura Latar belakang dari perlawanan Patimura adalah yang pertama memonopoli perdagangan rempah-rempah Seperti biasa, para kolonialisme memonopoli perdagangan-perdagangan yang ada di Indonesia Salah satunya adalah perdagangan rempah-rempah Kemudian menetapkan pajak tanah atau landrente yang ditinggikan Yang ketiga, memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi dan persoalan pelayaran hongi Ada pun jalannya perlawanan Diawali dengan pada tanggal 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda Sehingga pasukan Patimura berhasil menduduki benteng Dursted Pada tanggal Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap Patimura Kemudian, Belanda menawarkan hadiah seribu gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Patimura Dan 500 gulden bagi siapa yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya Selanjutnya, pada November 1817, Belanda dapat menangkap Patimura Antoni Ribuk, Thomas Patwell, dan Raja Tio Pada 16 Desember 1817, Patimura dihukum mati di tiang gantungan di Ambon Itu merupakan jalannya perang dari perlawanan Patimura Oke, selanjutnya ada Perang Padri Nah, Perang Padri ini dilatar belakangi oleh dua poin Yang pertama adalah Belanda mencampuri antara kaum adat dan kaum padri Yang kedua adalah Belanda ingin menangkapkan hegemoni atau kekuasaan di wilayah Sumatera Barat Nah, di poin pertama, Belanda mencampuri konflik antara kaum adat dan kaum padri Ini maksudnya adalah Belanda melakukan politik adu domba antara kaum adat dan kaum padri Sehingga terjadinya perang saudara Nah, jalannya perang ini terjadi beberapa fase Ada fase 1, 2, dan 3 Fase 1 terjadi pada 1821 sampai dengan 1825 Nah, fase 1 ini dimenangkan oleh kaum padri Kemudian fase 2 pada 1825 sampai dengan 1830 ini Belanda mulai menawarkan perundingan damai kepada kaum padri Nah, pada fase ketiga 1830 sampai 1838 Belanda menerapkan strategi benteng stelsel pada 28 Oktober 1837 Imam Bonjol pun berhasil ditangkap oleh Belanda Nah, mengapa fase 2 Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum padri? Karena Belanda harus menghadapi perlawanan pangeran di Penogoro Selanjutnya adalah perang di Penogoro Nah, perang di Penogoro ini dilatar belakangnya oleh Yang pertama, kehidupan rakyat yang semakin menderita akibat praktik eksploitasi Belanda Nah, eksploitasi Belanda ini yang dimaksudkan adalah eksploitasi kerja yang dilakukan oleh Belanda Yaitu salah satunya adalah tanam paksa dan kerja rodi Yang kedua adalah pematokan tanah milik pangeran di Penogoro di Tegal, Rejo tanpa izin Kemudian jalannya perang Pasukan di Penogoro menerapkan strategi Perlawanan pangeran di Penogoro mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama Kemudian akhir perang Belanda menerapkan strategi benteng stelsel Akibatnya, satu persatu daerah pertahanan perang di Penogoro jatuh ke tangan Belanda Pangeran di Penogoro pun ditangkap oleh General de Kock saat berunding di Magelang Oke, hari ini kita sampai kepada tahap akhir pembahasan yaitu kesimpulan Tadi Bapak telah membahas beberapa perang yang terjadi di Indonesia Yang pertama adalah perang etnik Tiohoa Kemudian dilanjutkan ada perang Patimura Kemudian sampai kepada dengan perang Padri Dan yang terakhir tadi adalah perang di Penogoro Kemudian Bapak telah menyiapkan tiga link Untuk kalian tonton Segera tonton setelah menonton video Youtube ini Kemudian kalian buat tugas di kertas Kesimpulan dari beberapa perang yang sudah dijelaskan Kemudian seperti biasa kirim ke Google Classroom Sejarah Indonesia kelas 11 Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya